assalamualaikum salam sehat bro tetangga saya pemain rc ada yang meminta untuk membuat apa namanya limit switch saya tulis saja limit switch dump truck 5A karena saya juga lupa pernah membuat jadi saya buat ulang dan motornya juga yang saya punya tidak ketemu jadi saya jadi saya contohkan menggunakan lampu saja jadi kita misalkan kita catat dahulu misalkan terlihat saja bila merah menyala ini misal bro misal ini motor merah putarnya kanan kalau motor DC bila dibalik akan berputar ke kiri seperti ini hijau mutar ke kiri ingat bro ini hanya simulasi karena motor saya juga tidak ketemu ada di mana kemudian rangkaian sederhananya seperti ini agar kalian mengerti jadi input untuk mutar kiri dan kanan-kanan atau atas bawah bila dalam penggunaan dump truck tentunya atas dan bawah tergantung softwarenya bisa positif di sini bisa negatif terserah kebalik-balik positif negatif jadi tergantung kontrolnya oke rangkaiannya seperti ini karena mintanya untuk 5 ampere jadi saya menggunakan limit suite 15 ampere dan 10A10 dioda jadi ini dioda 10A10 kemudian cara sederhananya kalian kalian perhatikan ini suitnya jadi normalnya ini terhubung satu lagi Hai ini terhubung jadi yang kalian pasang diodanya yang normal iklus dua-duanya cuma arah diodanya yang terbalik kalian jangan pikirkan mana yang bawah yang mana yang atas nanti saja pas sudah jadi karena tergantung program ininya paham ya bro oke lalu kan saya tunjukkan dahulu cara menentukan fixa kelarnya Hai sepertinya yang ini Hai saya coba dahulu benar jadi normali ini ini normali close yang dihubung normali close Oke kita pasang dengan cara yang berbeda Oke sudah kalian lihat anoda katodanya ini anoda katoda ini anoda katoda ini anoda katoda ini anoda ke fix kemudian ini minta dibuat panjangnya setengah meter setengah meter nyambungnya ke anoda kalian lihat lihat ke anoda anoda itu tanpa gelang terlihat lu ini gelangnya ini anoda katoda atau kesaklar normali close terus yang ini kemudian ini inputnya Oke kita misalkan ini motor lampu ini saya pasang saja saya pasang geletak saja kalian perhatikan ini inputnya jadi bila normalnya bila disini diberi positif kalian lihat maka motor akan menyala ini negatif bila dibalik juga menyala hanya saja ke kanan dan ke kirinya oke kita coba saja saya beri langsung misalkan ini kita beri negatif yang satu motor positif jadi ini ceritanya mutar ke kanan paham ya Bro bila saya balik yang ini negatif ini positif ini positif maka mutar ke kiri oke tergantung penempatannya dalam menggunakan ini saya juga tidak tahu tapi kira-kira pada saat dia saya mutar ke kiri apa ke bawah atau ke atas tidak tahu jadi pembatas nanti bisa kalian rubah-rubah posisinya jadi pada saat ini mutar ke kiri motornya lihat saklar mana yang berpengaruh yang ini yang berpengaruh dan yang ini tidak anggap saja ini mutar ke kiri batas bawah jadi pada saat motor mentok ke bawah maka saya akan putus biasanya pada saat putus untuk kembali lagi putarannya arah ininya yang kita rubah catunya Oke saya pindah kalian lihat sudah mutar kebalikannya mutar ke kanan ini saya lepas tetap mutar ke kanan dan bila mentok langsung off jadi ini batas atas jadi bila putarannya mentok saya matikan langsung off motornya paham ya Bro jadi sebetulnya simple Oke terima kasih telah berkunjung salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton